Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang saya Bang Ucup Channel dan dimana channel ini seperti biasa memberikan inspirasi tentang permasalahan dan tip tutorial bunyi-bunyian masih di versi burung cendet nah kali ini untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan satu tip contoh bagaimana Anda cara untuk membongkar isi materi lagu burung pada cendet Anda nah seperti biasa sebelum anda lanjut ke videonya jangan lupa selalu mendukung channel Bang Ucup channel dengan cara subscribe like juga komen untuk saudara kukicau manianu santara untuk permasalahan disini buat anda yang kayaknya ini baru mendapatkan adopsi burung baru dari teman saudara baik entah di media sosial tetapi disini untuk anda kategori yang bisa dibongkar ciri-ciri burung cendet itu adalah jenis burungnya adalah jantan dulu seperti biasa dan kondisinya masih belum pas masih belum baik dan tentunya masih belum yaitu fit 100% fit dia lemes untuk membongkarnya isi lagu biasanya ini di kategori usia dari umur 5-6 sampai 7 bulan ini permasalahannya bagaimana cara anda untuk membongkarnya tadi sini untuk saudara kukicau manianu santara sampel ini ada sampel yang saya buktikan Hai kemarin lagu ini lagunya hanya hanya dua lagu yang masih belum keluar tetapi ternyata setelah saya bongkar dengan pemakaian ekstra puding dan di tambahan yang saya berikan ternyata burung ini satu hari dalam melakukan perawatan ini burung ini langsung keluar materinya nah untuk langkah pertama untuk cara membongkar isian lagu burung yang keadaan kondisi lemas untuk anda yang mendapatkan adopsi baru burung untuk peliharaan anda alangkah baiknya anda harus lihat kondisi burungnya di saat lemas anda harus memfitkan atau mengkondisikan burungnya dulu menjadikan kondisi lebih baik karena intinya kalau burung ini tidak apa ya tidak gacor lah itu faktor gacor disini ada faktor kondisi yang kurang baik jadi untuk mengsiasatinya ini sangat gampang untuk saudara kukicau manianu santara ini triknya adalah anda harus memakai metode yaitu mengangkat birahi burung tersebut dengan menggunakan IF yang sebanyak mungkin yang dimaksud dengan IF yang sangat banyak sekali maksudnya ini perlakuan burung ini sebagai untuk adopsi burung anda yang baru anda dapatkan ini untuk mendapatkannya ini sebagai metode untuk menjadikan pola harian berapa sih takaran IF nya nanti yang pas buat burung anda setelah anda untuk memberikan ekstra puding seperti jangkrik yang banyak anda langsung terapkan dari sisi 10 minimal 15 sampai maksimal sampai 20 berapakah burung yang anda pelihara ini menghabiskan ekstra puding jantiknya setelah itu sebelum anda untuk memandikan dan mengedernya tidak ada salahnya anda memberikan ini dulu ekstra puding tambahan ini untuk mengangkat si birahi burung anda tidak menggunakan kruto untuk pemakaian kruto saja anda harus melakukan seperti biasa takarannya itu kurang lebih dari satu sendok makan kita kasih setelah itu kita krodong lagi untuk mendapatkannya untuk di pagi hari kita sudah tahu hasilnya bagaimana dan kita langsung menjemur dan memandikannya dulu seperti itu habis itu kita memakai sistem yaitu tentang tidak mengudahkan pengederan karena sistem disini adalah sistem buat burung biasanya burung peliharaan baru anda adalah sistem yaitu adalah sprah kondisi yang masih belum adaptasi jadinya kita memakai sistem krodong biar burung ini tenang dalam tahap penjemurannya setelah kita menjemur kurang lebih dari satu jam kita langsung buka krodongnya dan kita lihat hasilnya kalaupun burung sudah gacor kita lihat materi apa yang sudah dia dapat dan seperti apa panjangnya variasi lagunya terus tembakannya termasuk tonjolannya dari segi powernya dia bisa akan ketahuan untuk saudaraku kicau mani nusantara nah jika untuk saudaraku kicau mani nusantara sebagai rangkuman untuk membongkar isi burung pada bulung peliharaan baru yang anda dapatkan ini adalah satu mengkondisikan burung dulu dengan menggunakan extra fooding yang banyak sekaligus anda harus betul-betul mengusiasati dengan sistem penjemuran yang baik baru anda akan mengetahui materi apa dan isi lagu apa yang dia punya seandainya lagunya sudah seperti itu hasilnya jadi itulah hasil dari pemasteran yang anda miliki dan pemasteran yang anda beli burung idaman baru yang anda dapatkan mungkin untuk saudaraku kicau mani nusantara nah mungkin itu saja saudaraku kicau mani nusantara tentang bagaimana cara untuk membongkar isi materi lagu burung yang anda pelihara baik di kondisi lemas ataupun buat anda yang baru mendapatkan anak didik baru untuk versi cendet sekian jangan lupa selalu mendukung channel lebang wujud channel dengan cara subscribe like juga komen untuk saudaraku kicau mani nusantara selamat menikmati